Intro Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari mangga sepak bola kucibiru, yaitu chapter yang ke-234. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada mangga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perial kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan sikatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Mangga Sepak Bola Kunci Biru, chapter yang ke-234, berjudul Director. Atau jika kita terjemahkan menggunakan bahasa sepak bola, maka secara etimologi artinya adalah pemimpin dari pertunjukan atau memimpin serta mengatur jalannya pertandingan. Judul tersebut merupakan sebuah gambaran keadaan yang nantinya akan bisa kita saksikan sama-sama mengenai seperti apakah jalannya proses counter-attack yang nantinya akan dilakukan oleh para pemain dari tim Munchen. Nah, kita mulai dari halaman yang pertama. Setelah pada chapter sebelumnya, Yori berhasil menipu dan juga mengalahkan dua orang pemain terkuat yang ada di dalam tim Uber, yaitu Lorenzo dan juga King Baru. Maka pada panel selanjutnya, dia pun tambah pikir panjang seketika langsung berteriak menuju ke arah Isagi Oeji dengan berkata seperti ini kepada Isagi. Woi Isagi, ayo kita mulai permainan kombinasi kita. Menengar semua ucapan tersebut dari Yorio, Isagi pun seketika langsung tersenyum. Hingga tanpa menunggu lama lagi, Isagi dan juga Yorio akhirnya segera mengaktifkan kekuatan Metafision-nya. Serta di saat yang bersamaan, mereka pun seketika langsung bergegas untuk berlari menuju ke area pertahanan dari tim Uber. Melihat hal itu terjadi di depan matanya, Lorenzo yang sebelumnya sudah berhasil ditipu oleh Yorio akhirnya ikut tersenyum juga. Karena dengan adanya Yorio di dalam lapangan, maka jalannya pertandingan di antara kedua tim ini akan menjadi semakin menarik dan juga menjadi semakin seru. Tidak hanya sampai di situ, mengingat di saat yang bersamaan tersebut, Lorenzo pun juga ikut berlari mundur untuk membantu lini pertahanan mereka sambil memerintahkan para pemain tim Uber lainnya untuk bisa menghentikan Isagi Oichi. Nah, mulai dari sanalah, skema serangan balik super cepat yang dipimpin oleh Yori dan juga Isagi akhirnya seketika langsung dimulai. Dimana pemain pertama yang berhasil dilewati oleh Yorio adalah Suto Sendu. Dengan menggunakan teknik operan 1-2 bersama dengan Isagi yang ada di sisi sebelah kanannya dan juga Yukimiya Kenyu yang ada di sisi sebelah kirinya. Lalu, pemain kedua yang berhasil dilewati oleh Yori adalah Niko Iki. Dimana pada momen itu, Yori pun mampu melewati penjagaan ketat yang dibuat oleh Niko Iki dengan menggunakan gocekan elastikonya. Melihat dan menyaksikan kehebatan dari Yori tersebut, Niko dan juga Sendu pun akhirnya seketika langsung berkata, Hah? Apa yang baru saja dilakukan oleh Yori? Kenapa pergerakannya itu sangat lemulus sekali? Kemudian, setelah Yori melewati penjagaan yang dibuat oleh Niko dan juga Sendu, maka pada panel selanjutnya, kini giliran 4 orang pemain tengah dari tim Uberlah yang datang secara bersamaan untuk mengampung pergerakan dari Yori supaya dirinya tidak bisa lepas. Tapi sayangnya, tidak peduli seberapa banyak pemain dari tim Uber yang datang untuk mencoba menghentikannya. Namun, pada akhirnya, mereka pun seketika harus kembali gagal. Karena pada momen tersebut, Yori pun mampu melewati mereka semua dengan menggunakan gocekan berputarnya sambil berkata seperti ini kepada para pemain lain. Dengar, Isagi telah menunjukkan kepadaku tentang bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang egois. Dimana di dalam praktiknya, bukan hanya para striker saja yang mampu menemukan egonya masing-masing. Tapi pemain tengah seperti iku pun pada akhirnya mampu menemukan egoku sendiri. Yaitu, aku ingin menjadi direktor yang ada di dalam lapangan. Atau dengan kata lain, aku ingin menjadi jenderal di lapangan tengah. Dimana, akulah pemain terbaik yang memiliki kemampuan passing nomor 1 dan juga analisa nomor 1. Oleh karena itu, mulai dari sini, aku pun agak memperjuangkan egoku ini supaya bisa terus membantui Sagi Ochi. Nah, tepat ketika Yori sudah berhasil melewati semua pemain bertahan dari tim buber dengan seorang diri. Maka pada panel berikutnya, dia pun tanpa pikir panjang seketika langsung melayangkan satu buah umpan lambungnya menuju ke sisi sebelah kiri lapangan. Dimana pada posisi itu, terdapat dua orang pemain utama dari tim Basar Muncan yang sudah berlari dengan cepat untuk bisa mencari posisi yang ideal. Pertama adalah Rensuke Kunigami yang saat itu sedang dijaga dengan ketat oleh Niko Iki. Dan kedua adalah Isagi Oichi itu sendiri yang kebetulan pada saat itu sedang dijaga dengan ketat juga oleh Oliver Iku. Namun, karena pada momen ini, Yori sangat yakin kepada kemampuan dari seorang Isagi. Maka pada akhirnya, Yori pun langsung memilih untuk mengoper bola itu kepada Isagi dan menyerahkan sisanya kepada Isagi Oichi. Beruntungnya, semua kepercayaan dari Yori tersebut akhirnya seketika langsung terjawab. Dimana pada panel selanjutnya, Isagi pun mampu menipu pergerakan dari Oliver Iku dengan cara berpura-pura untuk langsung menendang bola selumpan dari Iori menggunakan kaki kanannya. Lalu, tepat ketika Oliver Iku sudah merespon pergerakan dari Isagi itu dan mencoba melakukan blokir terhadap tendangan langsung dari Isagi Oichi. Maka di saat yang bersamaan, Isagi pun seketika langsung merubah arah tendangannya dengan cara memantulkan bola tersebut menggunakan kaki kanannya menuju kepada kaki kiri. Walaupun sampai di sini, Isagi sudah sangat yakin bahwa pada kesempatan ini dia pasti bisa mencetak gol. Tapi sayangnya, untuk yang kesekian kali, Isagi pun harus kembali dibuat kecewa. Karena, tepat ketika Isagi sudah berasa memindahkan bola tersebut menuju ke arah kaki kirinya serta menipu Oliver Iku. Maka dari arah yang berlawanan, Lorenzo pun seketika muncul lagi tepat di samping Isagi Oichi. Dengan niat, untuk segera merebut bola itu dari kaki Isagi tidak peduli apapun caranya. Nah, disinilah sebuah kejutan besar yang luar biasa menarik akhirnya langsung terjadi di hadapan kita semua. Dimana di tengah ketegangan ini, Kaiser yang saat itu sudah mampu berdiri dengan bebas tanpa ada satu berpenjaga dari Lorenzo lagi, akhirnya berhasil membaca dengan sempurna semua rencana dari Isagi Oichi dan juga rencana dari Hiyori. Hingga, tepat sebelum bola liar yang ada di kaki Isagi berhasil direbut. Maka, di saat yang bersamaan, Kaiser pun seketika langsung melompat dan dia pun seketika langsung berniat untuk segera menembakkan bola tersebut menggunakan tendangan Kaiser Impact-nya. Menyaksikan semua kejadian tersebut di depan matanya, Isagi pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Sampai pada panel berikutnya, Isagi pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung ikut melesatkan satu buat tendangan direct suit menggunakan kaki kiri dengan sekuat tenaganya sambil berkata seperti ini kepada Kaiser. Sialan kau! Apakah jangan-jangan kau berhasil melihat dan juga membaca semua pergerakanku? Bahwa di momen ini, aku akan menipu Aiku dan juga Lorenzo dengan cara menembak penggunaikan kaki kiri. Lalu di saat itulah, kau langsung muncul dengan menggunakan pergerakanku yang tidak beraturan itu untuk bisa mencuri bola ini lagi. Lihat saja, kali ini akulah yang akan menang dan akulah yang akan mencetak gol. Semua momen interaksi Sika tersebut pun berlangsung dalam tempoh yang sangat cepat sekali. Hingga pada panel berikutnya, Isagi dan juga Kaiser akhirnya langsung menendang bola tersebut secara bersamaan menggunakan kemampuannya masing-masing. Mengingat tidak ada setubun dari mereka yang mau mengalah dan tidak ada setubun dari mereka yang mau menyerahkan kesempatan emas ini. Nah, walaupun pada momen ini sebagian besar dari mereka sudah sangat yakin bahwa tendangan kombinasi dari Kaiser dan juga Isagi pasti bisa menjebol gawang dari tim Uber. Namun, hal yang sangat berbanding terbalik justru malah terjadi di hadapan kita semua. Dimana pada panel tersebut, Baru dan juga Riyu Jubei akhirnya berhasil merespon dengan cepat tendangan dari Isagi dan juga Kaiser. Serta di saat yang bersamaan, mereka pun seketika langsung melompat untuk dapat menahan tendangan itu dengan menggunakan kedua kaki mereka. Akibatnya, bola pun kiri malah terpetal jauh menuju ke arah yang berlawanan hingga membuat tendangan super dari Isagi dan juga Kaiser akhirnya berhasil digagalkan. Menyaksikan semua kejadian tersebut di depan matanya, Yori pun seketika langsung nampak terkejut. Sampai pada alaman terakhir ini, dia pun kembali berkata di dalam hatinya lagi, Hah? Apa yang sebenarnya terjadi? Padahal, serangan kombinasi dari aku dan juga Isagi sudahlah sangat sempurna sekali. Tapi kenyataannya, ternyata di dalam lapangan ini, Uber berhasil berevolusi lagi satu tingkat lebih tinggi dari permainan kita. Dimana, baru yang sebelumnya sudah sempat aku kalahkan, ternyata mampu berlari dengan cepat menuju ke area kota penalti untuk membantu lini pertahanan mereka. Apakah jangan-jangan, vision dari aku dan juga Isagi saat ini masih belum cukup untuk bisa mengalahkan mereka semua? Dan jika memang benar begitu, berarti masih ada satu buah kepingan puzzle lagi yang saat ini masih belum bisa kami temukan. Demi bisa menyempurnakan pola serangan balik super cepat yang dilakukan oleh para pemain dari tim Basar Muncan. Wow, menarik banget ya! Itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam kesempatan kali ini. Nah, pertanyaannya, siapakah kepingan puzzle terakhir yang dimaksud oleh Hyorio? Apakah itu adalah Yukimiya Kenyu, Rensuke Kunigami, Jingo Raichi, atau malah Alexis Ness? Tentu saja untuk bisa tahu mengenai semua jawaban terakhir tersebut, maka kita pun masih harus sabar menunggu selama satu minggu lagi. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam!